Lalu bagaimana situasi terkini di pelabuhan Bakauheni Lampung sudah bergabung jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Bakauheni Lampung. Kalau malam hari ini Taufik apakah puncak harus balik di Bakauheni sudah mulai terlihat dan bagaimana skenario antisipasi kepadatan di sana? Taufik Riyadi di Bakauheni Taufik Riyadi di Bakauheni Lampung Memang untuk sejak kemarin sampai dengan hari ini jumlah lonjakan pemudik atau yang membawa kendaraan paling banyak di reguler ini adalah kendaraan roda 2 ataupun yang membawa sepeda motor. Selain yang membawa kendaraan sodara di pelabuhan Bakauheni juga memang banyak pemudik yang melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan per 12 April yang lalu ini total sudah ada 10 ribu pemudik yang melakukan perjalanan kembali ke pelabuhan Merak untuk ke Pulau Jawa. Dan totalnya per tanggal 12 April yang lalu ini sudah ada sekitar 100 ribu pemudik yang kembali ke Pulau Jawa. Dan jika dilihat dari persentasenya ini sekitar 13% pemudik sudah kembali ke Pulau Jawa. Sedangkan untuk antisipasi yang akan dilakukan oleh PT ASDP maupun kepolisian serta stakeholder lainnya, pihak dari PT ASDP sudah menyiapkan sistem penundaan atau delaying sistem untuk mengantisipasi adanya penumpukan di area pelabuhan. Pihak dari PT ASDP sudah melakukan ataupun menunjuk beberapa titik buffer zone yang berada di tol Trans Sumatra dan juga di jalan lintas tengah dan juga lintas timur yang menuju ke arah pelabuhan Bakauheni. Dan nantinya pihak dari kepolisian juga sudah melakukan beberapa rekayasa diantaranya menerapkan 3 kategori untuk melakukan ataupun melakukan penanganan jika terjadi penumpukan kendaraan menuju pelabuhan Bakauheni. Yang pertama adalah kategori hijau, maksud kami untuk kategori hijau ini kendaraannya hanya berada di kawasan area pelabuhan. Yang kedua adalah zona kuning, jika sudah terjadi antrean kurang lebih 1 km dari pintu gerbang pelabuhan. Dan jika zona kuning sudah terjadi maka ini pihak dari PT ASDP dan kepolisian akan mengaktifkan 5 buffer zone dan juga 4 buffer zone yang berada di luar. Dan untuk selanjutnya pihak dari PT ASDP meminta untuk membeli tiket sebelum melakukan perjalanan Friska. Baik, Taufik Riyadi langsung dari pelabuhan Bakauheni yang diprediksi besok. Jadi puncak harus balik di sana. Terima kasih Taufik.